Pemirsa seorang sekuriti yang bekerja di PTPN 6 Batanghari meregang nyawa usai cek cok dengan rekannya, diketahui korban atas nama Ari Damingu, ditusuk oleh rekannya bernama Iktiar. Cek cok yang terjadi dipicu oleh pengembalian kunci motor. Seorang sekuriti yang bekerja di PTPN 6 Batanghari tewas usai ditusuk oleh rekannya sendiri, diketahui kronologi kejadian pada Sabtu 7 Mei 2022 sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pelaku dan korban mendapat tugas sif malam di pos jaga simpang merek PTPN 6, Desa Petajen, Kecamatan Bajubang. Bahkan pada saat perangkat dinas jaga, pelaku pergi bersama korban dengan menggunakan motor milik pelaku. Kemudian sekira pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, korban meminjam sepeda motor milik pelaku untuk berpatroli di kebun PTPN. Nama pelaku tidak diajak dan disuruh standby di pos jaga. Kemudian pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, korban kembali meminjam sepeda motor milik pelaku untuk berpatroli di kebun. Pada saat berpatroli tersebut, korban menelpon pelaku dan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian buah sawit milik PTPN yang dilakukan oleh beberapa orang. Setelah menghubungi pelaku, korban pun kembali ke pos. Sesampainya di pos jaga, pelaku mengajak korban untuk mengejar pelaku pencurian. Namun korban menolak ajakan pelaku, sehingga pelaku berinisiatif untuk mengejar pencuri tersebut seorang diri. Pada saat hendak mengejar pencurian, pelaku ingin mengambil kontak kunci motor yang dipinjam oleh korban. Dan korban memberi tahu bahwa kunci berada di motor. Namun setelah dicek, kunci tersebut tidak ada di motor. Sehingga pelaku kembali meminta kunci motor kepada korban. Dan pada saat itu, korban melempar kunci motor tersebut kepada pelaku sehingga membuat pelaku tersinggung dan merasa sakit hati. Dan pada saat pelaku berada di image security, pelaku mendapatkan pesan suara dari korban yang menantang berkelahi dengan menggunakan tangan kosong. Selanjutnya pelaku pun datang ke pos jaga dengan membawa pisau miliknya yang selalu dibawanya saat bekerja. Sesampainya di pos jaga, korban pun langsung memukul pelaku dan membenturkan kepala pelaku. Saat itu juga pelaku mengambil pisau dari pinggang dan menusukan ke dada sebelah kiri hingga mengenai jantung korban. Dan mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Yang membuat Anda melakukan penusukan kepada korban itu apa? Sakit hati, Pak. Sakit hati. Karena apa? Karena kunci motor, Pak. Untuk motor kenapa? Dilempar, Pak. Dilempar kena apa? Dilempar ke bawah ke motor, Pak. Oh begitu? Jadi kita ceritanya mau minjam motor gitu, Pak. Mau minta kunci motor. Motor untuk kami, Pak. Motornya pelaku, motornya pelaku ini dipikirkan oleh korban. Namun pada saat diminta, kuncinya itu dilempar di depannya pelaku. Sehingga menimbulkan ketersinggungan sakit hati. Begitu ya? Iya. Sebelumnya ada masalah? Ada masalah nggak? Ada masalah nggak? Ada masalah? Tidak ada ya. Tidak ada ya. Tidak ada. Motor pelaku. Namun pada saat mau membalikkan motor pelaku, kuncinya itu dilempar di depan pelaku. Sehingga pelaku merasa sakit hati dan korban mengajak duel. Nah, pada saat duel itulah bergumun. Namun pelaku ini mengeluarkan sebuah pisau di dalam sakunya. Setelah itu menusukan kepada korban di sebelah kiri. Mengenai organ vital yaitu jantung. Dan sempat terjadi perkelehan, perebutan pisau oleh korban dan pelaku. Namun, kehabisan darah sehingga korban tidak bisa diselamatkan. Seatas 5 tahun dan bisa dikenakan sumber itu. Karena merencanakan dengan membawa pisau dan niat untuk melakukan hal-hal yang merupakan. Terima kasih telah menonton!